Halo Sobat CO2TV, kembali lagi kita berjumpa untuk memberikan update terbaru seputar otomotif bagi kalian semua. Yamaha kembali memperkenalkan penyegaran untuk sebuah big-pack andalanya. Yamaha XSR 92024 model baru telah resmi diperkenalkan. Motorsport Heritage Yamaha ini tetap mengusul desain retro yang berkelas. Selain itu, dibekali dengan sederet fiturnya yang canggih jelas akan memanjakan pengendaranya. Dari segi spesifikasi yang diusung juga tergolong sangat mumpuni. Tentu saja badul harga sang motor yang tergolong cukup terjangkau. Untuk model 2024 menggunakan kombinasi warna baru yang lebih eye-catching yakni Legend Red. Warna ikonik ini menggantikan warna Legend Blue yang merupakan warna ala motor balap Yamaha dari tahun 1982 dengan tim Colossus Yamaha OW81. Selain itu juga terdapat warna midnight black yang tampil lebih legan dan sporty. Secara keseluruhan, model terbaru ini memang tidak ada perbedaan desain jika dibanding dengan model 2023. Sebelum dilanjut, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Pada bagian sasis, Yamaha SSR 92024 menggunakan Delta Box baru khas Yamaha yang merupakan basis dari Yamaha MT-09. Rangka aluminium baru ini diklaim lebih kompak dibandingkan dengan desain sebelumnya. Yamaha mengklaim peningkatan kegakuan longitudinal, lateral, dan juga torsional. Headpipe lebih rendah sekitar 1,2 inci dibandingkan Yamaha SSR 900 model sebelumnya. Hal ini membuat posisi style lebih rendah dan posisi bergendaran lebih agresif. Untuk bagian substream belakang terlihat cukup unik dan membentuk siluet baru. Ketinggian joknya mencapai 810 mm dari tanah, lebih rendah 20 mm dari model lama. Letak tangki, ban bakar juga diatur ulang. Yamaha mencatatkan tata letak baru ini berkontribusi pada karakter pergendara Yamaha SSR 92024 yang tetap nyaman. Dengan desain jok yang lebih jauh ke belakang, Yamaha SSR 92024 juga hadir dengan desain swing arms baru yang lebih panjang sekitar 55,88 mm dari model 2021. Hal ini meningkatkan jarak sungguh roda menjadi 1495 mm yang tentunya lebih stabil ketika di jalan lurus. Dari segi fito, motor ini sangat lengkap mulai dari six assist interreal measurement unit baru yang menuntukkan data untuk paket elektronik SSR 92024. IMU ini mencangkup lean sensitive traction control, slide control, dan juga anti-wheelie control. Untuk sistem pengereman menawarkan dua mode ABS yakni standard dan sensitive lean. Sedangkan untuk suspensinya sendiri menggunakan KYB baik depan maupun belakang yang dapat diatur preload maupun rebound. Berlari ke bagian speedometer, Yamaha SSR 92024 juga berubah drastis dari yang semula berbentuk bulat yang sangat retro kini menjadi layar kotak TFT 3,5 inci. Hal ini karena saat motor hadir dengan sistem elektronik yang lebih kompleks dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Yamaha menghadirkan dua pilihan warna sekaligus untuk model 2024 yakni Power Grey dan juga Midnight Black. Varian warna Legend Red memang terlihat sangat menarik perhatian dengan dominasi warna merah, putih, dan kuning. Sayangnya untuk harga Yamaha SSR 92024 belum diumumkan secara resmi. Namun sebagai gambaran, harga Yamaha SSR 900 model 2020 DK dijual sebesar 1.210.000 yen atau sekitar 125,5 juta rupiah di Jepang. Berlari ke bagian spesifikasi, Yamaha SSR 900 2024 masih tetap dibekali dengan mesin berkapasitas 890 cc. Mesin tersebut memiliki konfigurasi 3 silinder segaris, DOHC, 4 tangka, 4 katuk per silinder, dan terpentingin cairan. Mesin ini juga menggunakan teknologi cross-plane crankshaft khas Yamaha. Sedangkan untuk performa, sang motor memiliki tenaga puncak hingga 87,5 kW atau setara dengan 119 PS pada 10.000 RPM. Torsi maksimalnya juga terpenguntuk kebesar yakni mencapai 93 nm yang diraih pada 7.000 RPM. Secara performa memang tidak ada perbedaan dengan Yamaha SSR 900 GP 2024. Untuk urusan rangka memang hadir dengan desain baru, dibadukan dengan suspensi depan upside down dan suspensi belakang monoshock dengan link dari KYB. Untuk urusan kaki-kaki juga sangat mumpuni dengan ukuran ban depan 120x70 dan ban belakang 180x55 dengan diameter 17 inci. Sedangkan pengiriman depan sudah menggunakan dual disc brake, sementara rem belakang single disc brake. Dari segi dimensinya, motor ini masih tergolong ramah untuk ukuran big bike. Ketinggian jobnya mencapai 810 mm dan berat Yamaha XXR 900 GP 2024 mencapai 193 kg. Yang cukup mantap adalah kapasitas tanggi bahan bakarnya yang tergolong cukup besar yakni mencapai 14 liter. Bagaimana menurut sobat CO2 TV mengenai Yamaha XXR 900 GP 2024 yang mempunyai banyak perubahan tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan juga tunggu video terbaru dari CO2 TV yang selanjutnya.